Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Safrida dan kali ini kita kembali di Safrida tentang perjalanan di sebuah tempat wisata yaitu tembatan gantung tembah purba pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 untuk memasuki lokasi wisata yang letaknya di daerah situ gunung Tukabumi ini terlebih dahulu pengunjung diberikan penjelasan tentang perjalanan dan kemudian pengunjung memilih tiket perjalanan yang diinginkan dengan membeli tiket yang mana tiketnya digelangkan di pergelangan tangan pengunjung siapa namanya teh? teh sipa ya? boleh, kalau kami minyak di sana ada teh sama repusat kami disuguhi sarapan pagi teh manis dan menyerbus ubi dengan pisang kami mengambil yang 400 oke, kita menuju ke jembatan ini naik ojek yang sudah disediakan disini dengan paket-paketnya itu kita mengambil paket yang 100 ribu ini kita udah sampai di jembatan apa ya mau masuk ke jembatan lembah purba kayaknya nggak ada kita mau ke ini aja mbak ke jembatan aja gitu baik kita mulai ya perjalanan kita ini dari bakal jembatan ini yang mudahan menyenangkan jadi daerahnya ini di situ bunung ya suka bumi jadi kabarnya ini dulunya jembatan terpanjang ya di Asia Tenggara ya 500? 35 535 535 meter tapi katanya tadi ada lagi yang lebih terpanjang di Bogor katanya ya di Bogor eh di mana tadi ya? Terengganis, Bandung oh iya Bandung pemenangannya sama indah sekali tuh kelihatan tuh tuh oh nanti itu yang baliknya ke situ ya mbak Simpa ya? oh bukan itu oh ada lagi di ujung oh ada lagi di ujung oh ini jembatan jadi sama di Bogor oh 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 ah akhirnya kita sudah sampai di ujung jembatan yang panjang ini tadinya di tengah-tengah terasa bergoyang karena di ujung sana banyak pengunjung yang juga sama-sama menyeberangi jembatan kita istirah dulu di sini itu masih jauh lagi tuh pasipa oh oh kok yang terjun di 200 meter oh 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 ini tapi memang tantangan nyeberang jembatannya eh memacu adrenalin apalagi kalau jembatannya udah bergoyang-goyang karena muatan dari pengunjungnya lumayan banyak tadi di belakang kaki itu dari sana kita lihat itu rombongan lain yang nyeberang jembatan tuh heboh karena jembatannya goyang-goyang ini jahit kami hari ini masih asli-asli sini banyak asli sini ya daerahnya ini apa nih suka bumi ya jembatan kali pakai dampit kadu dampit kita nurunin tangga sampai sampai di ujung jembatan ini menuju air terjun ya Mbak Sipa ya kalau di sini ini air terjun namanya apa curug ya curug sawer namanya Oke Oke ini suasana eh alamnya menuju curug sawer ini ke ranjang Sultan disitu juga mbak nanti satu paket yang ditinggal ini itu sebelah situ apa mbak yang obaskan untuk yang ke lembah purba tadi ya kita istirahat aja situ dulu ya sambil menikmati pemandangan alamnya jadi teman-teman itu di depan ada best game lagi tak bisa istirahat disini sebentar ya Mbak Sipa ya itu kalau ekspedisi lembah purba arahnya ke kiri Nah kita nih mau arah ke kanan aja pilihan dekat aja ini curug sawer terjun dan nanti ada lagi keranjang Sultan kita istirahat dulu sebentar disini boleh Oh ya juga ada apa namanya nih tempat kutu-kutu Oh ya namanya sangkar burung emang bentuknya seperti sangkar burung ini dari atas kita bisa menikmati sejuknya angin rasanya adem kalau di depan saya itu ada rumungan dari mana ya dari dari mana Mas dari dari mana ini rombong putri enggak enggak tahu ya udah dimana ini dari Riau beda-beda pulau masih daerah sini ya ini rombongan dari mana lembaga SMA negeri pada Sipa guru-guru ya sama siswa bahasa Inggris ini ya kita masuk ke area air terjun curug sawer keranjang Sultan dalam perjalanan menuju curug sawer saya bertemu dengan rombongan lainnya yang jumlahnya cukup rame sehingga suasana perjalanan tidak terasa sepi rombongan ini berasal dari sebuah sekolah di daerah sukabumi yang terdiri dari guru dan karyawan TU kami terus menyusuri jalan yang sedikit menurun menuju curug sawer terima kasih 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 itu ada acara azil ini kita masuk ke area gelengking jadi gelengping disini tempat camping lah ya tamping disini udah ada kayak kotesо kotes tadi tapi dia tipenya tipe-tipe tenda gitu kayak tenda rumah tenda itu udah ada orang tuh mbak nah ini tempatnya tempat campingnya ini ada tanah yang agak lapang sedikit itu disana ada tenda tempat ngumpul kita ke area Curug Sawer, Keranjang Sultan itu musik tradisional sini ya ya biasanya pas itu kalau angka di itu ada disana oh dekat yang tadi tuh ya disini ada disini ada masih satu di atas itu ada tadi ada kelihatan gampang tuh kita menuju ini Arterjun ya mbak Siva ya nah itu disuguhi oleh musik tradisional daerah Sunda musik tradisional musik tradisional setelah menikmati alunan musik Karim Ding dari daerah Sunda ini yang mana alat musiknya terbuat dari bambu saya melanjutkan perjalanan menuju Arterjun nah di lokasi Arterjun ini sudah ada tenda-tenda jajanan juga tenda oleh-ole atau cendramata ya makasih sampai di Arterjun kami istirahat dulu sebentar di warung dekat lokasi Arterjun akhirnya sampai juga ke Curug Sawat jadi kalau orang suka bumi curug itu artinya Arterjun jadi Arterjun sawer kok kesini nah tidak seberapa jauh lagi kita akan melihat Arterjun pertama di lokasi nah itu dia curug sawernya sudah kelihatan akhirnya sampai juga kesini karena sebelumnya juga sudah searching di Youtube dan senang sekali bisa sampai ke tempat yang diidang-idangkan sehingga diwarang membuang sampah apapun ke aliran selarangan untuk menjaga lingkungan bu, jumpa lagi kita bu ya, iya setelah balik lagi saya menunjukkan perjalanan menuju keranjang sultan untuk menunjukkan keranjang sultan dari Artebun saya melikasi jembatan yang tidak begitu panjang jembatan ini terbuat dari jaringan kawat kawat yang berjaring dengan rapi nah ini dia nih keranjang sultan jalurnya jalur hijau di bawah aliran sunai saya duduk di keranjang sultan untuk menerangi dunia tersebut menuju sebuah jembatan yang barangnya tidak menuju jembatan terima kasih atas dukungan setelah dari keranjang sultan kita nih mulai lagi menanjak ke atas ini udah keluar ya mbak ya kita berhenti terakhirnya jembatan merah habisnya ojek lagi ya Oke kita naik jembatan merah namanya memang warnanya merah oke kita istirahat sebentar disini sudah jauh perjalanannya kita singgah dulu sebentar disini menghilangkan penat karena dari bawah itu mendaki ke atas kemudian kita nanti akan melewati jembatan sekitar 200m jembatannya namanya jembatan merah karena memang warnanya dicat merah setelah istirahat sejenak saya kembali menyeberangi jembatan yang namanya tadi jembatan merah ini kita melewati jembatan merah jaraknya sekitar berapa ya 200 meter seperti ini sejak sepanjang jembatan yang pertama tadi saya lewati di belakang juga ada bu dari Ibu Bayangkari dari Jawa Tengah Jawa Tengah Pati keunturan kita sama Taman jembatan berjalan terakhir jembatan keunturan jembatan 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 keunturan kawasan jembatan sasa jembatan pada hari ini di jembatan gantung situ gunung sukabumi kita sampai di pangkalan ojek untuk kembali ke gerbang utama dimana tadinya kita masuk juga melewati gerbang utama oke sekian dan terima kasih ya jangan lupa like and subscribe dan saya rekomm kepada teman-teman untuk datang ke tempat lokasi ini